Pemirsa Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo terus mempersiapkan bakal calon anggota legislatif ya untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi dan pengarahan diberikan untuk menciptakan caleg berkualitas yang dapat mewakili suara hati masyarakat. Puluhan bakal calon legislatif bacaleg dari Partai Perindo mengikuti konsolidasi dan pengarahan dari DPP Partai Perindo dan DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Para bacaleg yang berasal dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, akademisi, dan para profesional ini dibekali berbagai macam wawasan untuk menghadapi pemilu mendatang. Kita juga sebagai bacaleg juga diajarkan untuk kita turun lapangan untuk bakti sosial dan kita juga membantu rakyat segala dengan bagi-bagi sembako dan sebagainya. Konsolidasi dan pengarahan para bacaleg menjadi strategi Partai Perindo untuk melahirkan caleg potensial yang mampu merebut hati masyarakat jelang pemilu 2024. Kami akan menjaring secara langsung tokoh-tokoh potensial yang kami anggap layak untuk kami undang bergabung dengan Partai Perindo. Tentu potensinya itu dilihat dari kapasitas tokoh, ketokohannya bagus, memiliki jaringan dan modal sosial, pendukung tentu harus banyak. Kita ingin menjaring caleg-caleg yang betul-betul mewakili aspirasi masyarakatnya. Artinya fokus utama yang kita cari adalah mereka memang dipercaya oleh basis pendukungnya untuk menjadi calon dan membawa aspirasi mereka di parlemen nanti. Memfasilitasi seluruh putra putri terbaik bangsa yang ingin menjadi calon legislatif, Partai Perindo memiliki program Konvensi Rakyat yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk terjun ke dalam politik. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!